Jawa Barat pemirsa 11 jenazah mencari suaka asal Tibur Tengah yang tenggelam di perairan Cianjur tiba DRS Rumah Sakit Polri Kremat Jati, Jakarta pagi tadi. Sementara itu petugas masih terus mencari jasad yang diduga masih terapung. 11 jenazah imigran tiba dari Rumah Sakit Daerah Cianjur, Jawa Barat pukul 5 tadi langsung dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Polri. Sehingga total 33 imigran tewas terdiri dari 13 jenazah laki-laki dewasa, 12 jenazah perempuan, dan 8 jenazah anak sudah berada di Rumah Sakit Polri. 11 jenazah para imigran ini akan diidentifikasi bersama 22 jenazah imigran lainnya. Tujuh dari pimpinan untuk diadakannya obfungsi atau pemeriksaan yang kita juga akan koordinasi dengan inapis, penyitik, dan penyitik terkait yang ada di sini. Jadi untuk identifikasi atau obfungsi selanjutnya menunggu berita dari pimpinan dengan koordinasi dari institusi terkait serta dari penyitik. Jenazah itu bagian dari 80 imigran yang berusaha mencari suaka ke Pulau Krismas, Australia menyeberang menggunakan perahu. Para imigran ini berasal dari negara-negara konflik seperti Syria, Yemen, Libanon, Sudan, dan Jordania. Namun belum sampai ketujuan, para imigran tewas tenggelam di sekitar pantai Cikole, desa sinar laut Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat pekan lalu. Selain itu diduga masih ada 28 imigran yang masih terapung. Pencarian terhadap imigran itu terus dilakukan dengan koordinasi antara SAR, BPBD, TNI, POSEC Agra Minta, dan Pores Cianjur. Tim Liputan, Metro TV